Jadi nama saya Hemi, panggilannya, di nama lengkap saya itu ada Muhammadnya. Jadi beberapa tahun yang lalu, saya berasal dari orang tua dengan beragama Islam. Saya sekolah di Al-Azhar, Al-Azhar Jakarta Selatan ya. Al-Azhar Pusat Jakarta Selatan, di sana saya pun dulu juara lomba azan. Ya saya, saya tipe orang yang suka dengan kerohanian. Nah, kegiatan keagamaan saya ikut, rohis saya ikut, ngaji, saya pernah juara azan, juara ngaji, itu di sekolah dulu di SD. Nah, sahabat Ushil, bagaimana menurut kalian? Ada seorang Muslim yang mencoba mempertanyakan Allah atau ketidakadilan Allah yang membuatnya tidak puas dan akhirnya murtad. Kisah ini seru untuk diungkap kebenarannya ya melalui komentar kalian. Yuk kita simak video selengkapnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat ofisial. Salam satu Tuhan, satu akidah. Ulhu wallahu ahad, allahu samad, lam yalid, walam yulad, walam yakullahu kufwan ahad. Sudah selayaknya kita untuk selalu memohon perlindungan Allah dijauhkan dari segala bentuk kekafiran, pemurtadan, dan dijauhkan dari segala upaya-upaya pendangkalan akidah yang dilakukan oleh orang-orang di luar sana dengan segala tipu dayanya seperti yang terjadi dalam video berikut ini. Saya sudah mulai dewasa, saya bertanya-tanya, banyak agama ya, banyak kepercayaan. Dan pada saat itu kan saya tahunya, oh berarti beruntungnya saya ya, saya beragama ini, saya sudah dipilih. Saya sudah dipilih, berarti saya pernah tanya ke Tuhan saat itu, yang saat itu saya panggil Allah. Jadi ya Allah, kalau saya beruntung begini, saya juga mau orang-orang di luar yang non-muslim, bagaimana caranya mereka selamat? Karena yang saya tahu saat itu, yang selamat itu kan orang Islam. Nah jadi, saya beruntung karena orang tua saya Islam. Kalau orang tua saya Buddha, otomatis saya Buddha. Kalau orang tua saya Kristen, otomatis saya Kristen. Berarti kan agama yang saya pegang sekarang ini, tanpa saya pertanyakan, itu turunan dari orang tua. Nah jadi saya bertanya saat itu, saya pernah nanya ke Ustadz atau ke orang lain, ya nanti kalau kita mati, yang penting tetap bertahan pada agama Islam. Sekalipun kita berdosa, kan kita ditimbang, akan dihisap. Kalau dosa kita lebih banyak, itu akan disucikan. Masuk neraka dulu, disucikan, lalu diangkat ke surga. Terus bagaimana kalau orang lain? Padahal dia amalnya banyak loh. Kayak saya suka lihat di TV atau kegiatan amal, charity, itu kan saya lihat banyak juga orang yang bukan Islam. Terus saya tanya, apakah mereka diperhitungkan juga? Bahwa katanya saya dengar amal mereka seperti debu. Jadi mau gimana pun baiknya, mereka tetap masuk neraka karena bukan agama Islam. Nah disitu saya merasa, kok gak adil ya? Ya Allah emang kenapa? Kenapa begini ya? Kenapa gak adil? Dan saya mempertanyakan. Saya mau semua orang diselamatkan. Bagaimana Tuhan? Sahabat ofisial Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Sesungguhnya kamu Muhammad tidak akan dapat memberi petunjuk kepada orang-orang yang kamu cintai akan. Tetapi Allah memberi petunjuk kepada siapapun yang dikehendakinya. Dan Allah lebih mengetahui orang-orang yang mau menerima petunjuk. Tapi sayang sekali ya, Hemi ini tidak membaca ayat ini. Mari kita dengarkan lagi bagaimana proses pencariannya. Nah jadi seiring berjalan waktu, saya terus mencari, saya mau tahu. Dan saya pun belajar ketika dulu Allah menciptakan alam semesta, lalu dia bersemayam di atas arsh. Jadi dia jauh, begitu jauh. Entah bagaimana saya gak cukup dengan sholat lima waktu, saya tiap malam tahajud, sampai sholat duha juga. Itu saya selama bertahun-tahun itu gak cukup lima waktu. Saya selalu dengan sholat-sholat sunat yang lainnya, saya pun jalanin. Tapi tetap ada di hati ini, entah kurang puas atau gak ada yang bisa mengisi kekosongan. Nah jadi ketika saya mencari, saya mencari sampai satu ketika saya kuliah di Jakarta. Ketemulah ada satu, ada satu cewek nih. Ada satu cewek, jadi saya suka lah, suka sama cewek ini. Nah dia kebetulan agamanya Kristen. Jadi begini ya Hemi, kalau ente itu murtad karena pasangan, jangan lagi menyalah-nyalahkan agama Islam dengan alasanmu yang aneh-aneh. Untuk kami dengar lalu disebar luaskan kesaksianmu oleh para misionaris media. Seperti judulnya, gempar dilarang mempertanyakan Allah SWT, akhirnya pindah agama. Kesannya para ulama dan ustadz memang benar-benar melarang hal demikian. Padahal tidak seperti itu tentunya ya. Justru Allah menjawab pertanyaan kalian. Di dalam Al-Quran, Allah SWT berfirman, Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadaku tentang aku, maka jawablah, Wahyel Muhammad. Sesungguhnya aku sangat dekat. Aku mengabulkan permohonan orang-orang yang berdoa apabila mereka memohon kepadaku. Maka hendaklah mereka memenuhi segala perintahku dan hendaklah mereka beriman kepadaku agar mereka selalu berada di dalam kebenaran. Nah, artinya Allah itu dekat. Lebih dekat dari urat leher kita. Jadi, begini penjelasannya. Di saat kita berbicara bahwa itu adalah kalam Allah, maka di saat itu kita melihat bahwa hal tersebut ada penglihatan Allah dan pendengaran Allah langsung terhubung kepada pemiliknya. Begitulah pemaparan hakikatnya. Lalu bagaimana dia kok sampai bisa murtad? Nah, dalam pencarian saya, saya dekatin cewek ini. Temati saya emang gak apa-apa nih entar kalau pacaran beda agama. Ya, namanya suka terobos aja. Jadi, ya saya dekatin dia, saya dekatin. Dalam pertanyaan saya kan hati saya lagi mempertanyakan Tuhan. Saya coba tanya sudut pandang orang Kristen gimana sih? Cara mereka beribadah, cara mereka punya hubungan sama Tuhan. Ibadahnya gimana sih? Terus, satu poin yang saya dapat dari orang Kristen, dari cewek ini yang saya dekatin dulu, dia bilang, tanya Tuhan aja. Tanya Tuhan. Tanya Tuhan gimana? Ngobrol aja. Nah, disitu saya gak nangkep. Kok Tuhan bisa diajak ngobrol? Emang kita bisa ngobrol sama Tuhan? Karena pada saat itu pemahaman saya, ya kalau saya mau, saya sholat istiqoro, saya sholat dalam sujud terakhir, saya meminta sama Tuhan. Ya, saya minta. Saya minta apapun yang saya impikan, apapun yang saya mau. Saya menaikkan semua dalam doa saya, dalam sholat. Tapi, kok ini bisa tanya Tuhan? Sampai akhirnya, dalam satu kekosongan, saya merasa, oh Tuhan itu emang ada. Tuhan itu ada, tapi dia udah menciptakan dunia ini dengan semua sistemnya, semua berjalan dengan baik, tanpa dia harus campur tangan lagi. Kayak misalnya bumi berputar, gak perlu diatur-atur lagi sama Tuhan. Atau siklus air dari awan, hujan turun ke laut, dari laut menguap ke awan lagi, itu gak perlu diatur sama Tuhan. Karena di dunia ini sudah ada hukumnya. Oh, jadi Tuhan itu ada, dan dia cuma nonton dari atas ars. Nah, jika sudah tahu seperti itu, kenapa malah percaya pada agama Kristen? Kenapa malah percaya bahwa Tuhan turun ke bumi hingga banyak umat manusia yang tidak terima bahwa Tuhan pencipta manusia seperti maling motor yang dianiaya, dikebukin, bahkan disesah, dan dikutuki? Bukankah itu sebuah penistaan terhadap Tuhan? Jadi ceritanya ini, dia bertemu dengan Tuhan, dan rambutnya gondrong, entah apa yang dia lakukan. Di situ bersama si Tuhan. Tidak ada yang tahu. Yang kami tahu, dia sedang berdusta, dan pastinya mengarang-arang cerita ya. Yuk, kita lanjutkan. Akhirnya saya memutuskan untuk, apa ya istilahnya itu agnostikal ya, saya juga belajar, dalam pencarian saya, saya belajar filsafat, psikologi, dan segala macam, untuk mengerti tentang kehidupan ini, alam semesta ini, tentang manusia, segala macam saya cari. Tapi ternyata, titiknya di, cewek Kristen ini. Nah, singkat cerita, saya nekat, mau deketin dia, kalau ada satu kesempatan, saya mau doktrin dia nih. Saya mau doktrin, lu tuh salah, yang benar itu Islam. Nah, di sini saya nggak bilang, saat itu, dan sekarang ini saya nggak bilang Islam itu salah, karena kita percaya pada Bapak yang sama ya, Abraham, Ibrahim. Nah, cuman saat itu, saya mau bawa dia ke Islam. Wah, tenang aja kan bisa, saya islamin dia. Saya pada saat itu ya merasa lah, merasa punya pengetahuan yang cukup lah, karena saya kan senang, mendalami agama, kerohanian. Terus, ternyata, ketika saya mulai hampir keluar, mungkin Bapak, Bapak yang sebenarnya, Bapak di surga, nggak mau anaknya, ditarik, justru, dia lah yang datangin saya. Ini barisan apa ya? Saya di mana ya? Jadi kayak, kayak saya merasa lucid dream ya. Jadi, kalau, saudara tahu, lucid dream itu kayak mimpi, tapi kita bisa bergerak. Kalau mimpi kan kayak kita cuma nonton aja, nonton film. Tapi ini saya bisa jalan, saya bisa jalan di situ, di barisan itu saya coba maju ke depan, ini barisan apa, ternyata di depan itu ada imamnya, di imamnya pakai jubah, jubah putih, panjang, rambutnya gondrong. Tapi saya nggak tahu, saya saat itu nggak tahu, nggak tahu sama sekali ini apa, ini siapa. Terus saya berhadap-hadapan sama imamnya di depan, terus dia mengangkat tangannya pada saya, saya berhadap-hadapan depan-depanan, tapi saya nggak bisa lihat mukanya, mukanya kayak di blur gitu. Terus dia bilang, Nah, sahabat official, jadi kami tidak perlu lagi menjelaskan tentang jawaban-jawaban dari Al-Quran secara panjang lebar untuk orang yang satu ini karena dia itu murtad karena perempuan. Maka dengan demikian orang Kristen cuma sedikit yang kami ingin sampaikan bahwasannya. Kami ingin meluruskan tentang kitab yang jujur itu hanya Al-Quran sebab itu tertulis Allah yang berfirman berbeda dengan kitab kalian yang bukan kitab suci, melainkan kitab sejarah dan karangan manusia. Bahwasannya Al-Quran itu merupakan indeks yang merangkum jawaban bagi setiap pertanyaan manusia. Semoga hal ini bisa menjadi pembelajaran bagi kita semua ya, sahabat official. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampaikan saya, ketemukan saya ke seorang pendeta. Temannya dia, kenalannya dia. Nah, dia itu juga mantan ustad yang sekarang jadi pendeta. Nah, singkat cerita, saya ketemulah sama pendeta ini. Dia bilang, jadi ada satu kata yang bikin saya kena di situ. Kan dia bilang, saya mantan ustad. Kenapa bisa jadi pendeta? Kenapa tuh Pak? Saya tanya, saya mau tahu. Kamu kan katanya, tahu agama. Kalau kita lihat di Al-Quran, semua Nabi bilang, Allah berfirman, Allah berfirman. Itu pihak ketiga kan, pihak ketiga. Tapi cuma Yesus yang bilang, aku berkata kepadamu, aku berkata kepadamu. Nah, di titik itu, saya jadi dapat. Oh iya ya, semua Nabi bilangnya, selalu bilang, Allah berfirman, Allah berfirman. Karena dia adalah utusan, pihak ketiga. Cuma Yesus yang bilang, aku berkata kepadamu. Nah, di titik itu juga, saya langsung, langsung ada sesuatu di hati saya, kayak klop. Dan ini dia jawaban yang saya cari selama ini, dari kekosongan hati. Langsung saya besoknya, minta dibaptis. Allahumma inni as'aluka, bianni as'hadu annaka anta Allah, la ilaha illa anta, anta al-ahadu s-samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakun lahu kufuwa an-ahad.